Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Terima kasih sudah menonton video saya ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja Video kali ini saya akan berbagi Bagaimana caranya menampilkan On Screen Keyboard Atau OSK On Screen Keyboard On Screen Keyboard ini biasanya digunakan Dalam keadaan tertentu Contoh Salah satu tombol di keyboard kita Tidak bisa berfungsi dengan baik Atau terjadi perusahaan Atau beberapa hal Kalau saya kemarin itu menggunakan Karena salah satu tombol delete di laptop saya itu Error Menekan terus Sehingga saya menggunakan On Screen Keyboard ini Dan kali ini adalah cara menampilkan On Screen Keyboard Di Windows 10 Berbeda halnya dengan di Windows 7 Atau Windows 7 Di Windows 10 ini cukup sangat simpel banget Caranya sangat simpel Ya ini kita tinggal mengetikkan saja di kolom type here to shop ini OSK atau singkatan On Screen Keyboard Sudah bisa dilihatkan coba Langsung kelihatan Kalau di Windows 7 Itu bisa dari aksesoris Terus nanti ada pilih On Screen Keyboard Atau dari Windows Plus R Nanti diketikan juga On Screen Keyboard Dan dari menu touch Baru juga bisa Namun Kalau dari Windows 10 itu cukup Sangat simpel banget Tinggal di Kolom pencarian ini Ya Diketikan OSK Itu sudah muncul Tinggal enter saja Oke Sangat simpel kan Ini sudah muncul Kita praktekan ya sobat Kita praktekan saja Pada Note Kita text document Oke Oke Ya kita test Seperti ini Seperti ini Tek 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 Oke Oke Sangat simpel banget Kita coba Untuk Itu silahkan dipraktekan Bagi yang OSnya sudah menggunakan Windows 10 Saya rasa cukup Sekian saja Terus Bagi sobat yang ingin Mengetahui atau mengecek Mendeteksi Kerusahaan pada keyboard Atau Keyboard tersebut Terima kasih telah menonton